Kecamatan Sukolilo di Kepupaten Pati, Jawa Tengah terus mencuri perhatian publik. Usai kasus viral pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas yang menjerat sejumlah warga di sana, baru-baru ini juga beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah kendaraan tidak menggunakan plat nomor terekam di Google Maps. Dalam postingan tersebut, disebutkan lokasinya berada di desa Sukolilo Pati yang ramai diperbincangkan usai kasus pengeroyokan. Namun siapa sangka, dibalik kontroversi yang mencuat, rupanya Kecamatan Sukolilo menyimpan sejumlah obyek wisata alam dan budaya yang menarik. Sebagai informasi, Kecamatan Sukolilo ini berada di kawasan perbukitan di wilayah Pegunungan Gendeng. Di kawasan tersebut, ada sejumlah obyek wisata seperti wisata Gua Wareh di desa Gedul Muleo, air terjun tada hujan di desa Sukolilo, dan rawa teratai di desa Kasia. Di desa Sukolilo ini pun rencananya akan dikembangkan wisata kolam renang yang memanfaatkan kolam air yang sebelumnya merupakan tempat penampungan air bersih oleh BDAM. Selain wisata alam, di Kecamatan Sukolilo juga menyimpan potensi wisata budaya yang cukup dikenal seperti Omah Kendeng. Omah Kendeng merupakan rumah tradisional warga sedulur sikap atau dikenal dengan sebutan komunitas samit. Di dalam rumah tradisional itu, terdapat aneka gabelan yang biasa dimainkan untuk menjadi daya tarik wisata budaya lokal. Saat ada kunjungan wisatawan, warga sedulur sikap akan menyambutnya dengan memainkan musik gabelan dengan aneka tembang Jawa khas komunitas tersebut. Kemudian, ada potensi budaya lain yakni tradisi meron. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbut Ristek. Banyaknya potensi wisata alam dan wisata budaya di sana menjadi salah satu bukti warga Kecamatan Sukolilo juga ramah terhadap warga luar daerah. Hal itu membuat sejumlah obyek wisata di Kecamatan Sukolilo hingga saat ini masih ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan meski adanya kasus hukum yang viral di sana. Terima kasih telah menonton!